Setiap hari, saya akan upload satu video selama 30 hari berturut-turut setiap jam 4 sore. Halo umat gambar, dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Artupida. Jika ini pertama kalinya kalian disini, ini adalah video yang merupakan video challenge buat saya sendiri dan buat kalian, para umat gambar. Di mana saya akan menggambar selama 30 hari berturut-turut selama bulan puasa ini, kira-kira selama 30 hari kali ya, 30 kali. Jadi selama 30 hari ini saya akan upload video dan saya akan upload setiap jam 4 sore, biar kalian ikutan nonton juga, kalian bisa belajar juga. Nanti setiap videonya isinya macam-macam, mulai dari saya sekedar gambar atau saya sharing-sharing pemikiran, saya sharing-sharing beberapa hal yang untuk membuat kalian bisa menembawa pasan dan macam-macam ya. Yang jelas saya pengen membawa manfaat semaksimalnya lewat channel ini. Dan video ini adalah video ketiga atau hari ketiga dari challenge Artu Buburit ini. Di mana sekaligus juga ini hari ketiga puasa ya. Nah, buat kalian yang puasa semoga tetap kuat, ini masih baru awal. Buat kalian yang ikut challenge juga, ini baru awal, jangan menyerah dulu. Jangan habisin energinya di awal. Pastikan kalian menggunakan energinya itu secukupnya. Jangan di awal kalian udah habis-habisan, udah beli alat yang mahal, udah menyiapkan ini itu, tapi cuma sampai tengah-tengah udah mencret. Nah, hari ini saya mau gambar sambil kemarin kan hari pertama saya memberikan tema, memberikan aturan mainnya kalau buat kalian yang pengen ikut. Terus hari kedua saya menjawab pertanyaan kalian terkait dengan challenge ini. Nah, untuk hari ketiga ini saya akan ngomongin sebuah hal ya, sebuah hal yang menurut saya berkaitan dengan challenge ini yang saya pengen menyampaikan ke kalian juga lewat challenge ini. Jadi, sebenarnya challenge ini adalah sebuah proyek untuk saya menyampaikan sesuatu tentang sesuatu yang saya juga gak asal ngasih tau, tapi saya juga melakukannya. Karena saya juga berusaha untuk memberikan, apa ya, saya berusaha untuk mengajarkan sesuatu yang saya sendiri sudah melakukannya dan sudah terbukti di saya sendiri. Saya akan sedikit bercerita tentang proses. Nah, kita akan ngobrolin soal proses. Apakah betul proses itu lebih penting daripada hasil? Nah, atau misalnya apakah sebuah perjalanan itu lebih penting dari tujuan? Oke, nah sebelum saya mulai masuk ke situ, saya ingin bercerita tentang ada sebuah, ada seikor hewan yang dia itu setiap dia itu mau beranak atau bertelur, dia itu harus menempuh ribuan kilo. Nah, kira-kira binatang apa ini ya? Buat kalian yang udah tahu pasti langsung lapar ya. Jadi, binatang ini namanya salmon. Ikan salmon, ini dagingnya enak banget ya dan mahal yang jelas. Nah, ikan salmon ini kalau dia mau bertelur, dia itu harus berenang 2000 km itu ke arah hulu ya. Hulu itu bagian atas sungai, dia berenang ke atas hulu cuma untuk bertelur. Nah, itu tuh perjalanannya sekitar 2000 km kan. Bayangin 2000 km itu dari Jakarta sampai Jogja itu kira-kira 500 kilo. Jadi, kira-kira dari Jakarta, Jogja, Jakarta, Jogja, pulang-pulang terus-menerus kayak gitu. Nah, selain jaraknya jauh banget, ikan salmon itu juga kemungkinan hidupnya tipis banget. Karena rutenya sangat sulit ya. Ada air terjun, ada... Ah, pokoknya banyak yang mati di perjalanannya itu. Selain banyak yang mati juga banyak yang dimakan sama beruang di seiring perjalanannya itu. Belum juga ketemu sama manusia dimakan ya. Nah, lebih konyolnya lagi, bukan konyol kali ya, lebih uniknya lagi, setelah salmon itu nyampe tempatnya, ribuan kilo itu, dia begitu bertelur, si betinanya ini langsung mati. Jadi, begitu bertelur, mati, udah. Nah, habis itu telurnya netes, anaknya ikut aliran sungai, terus begitu mau bertelur, balik lagi ke tempat semula. Nah, di sini sebenarnya masih misteri mengapa mereka berjalan ribuan kilo ke tempat kelahirannya untuk sekedar bertelur ya. Tapi prinsipnya begini, dari cerita itu kalian bisa tahu bahwa mencapai tujuan itu udah naluri makhluk hidup ya. Untuk bagaimana kita memiliki tujuan dan kita mencapainya itu udah gak cuma manusia, tapi pada dasarnya semua makhluk hidup punya hasrat seperti itu. Nah, maksud saya ketika kita punya tujuan dan kita melupakan proses, sebenarnya akan membuat situasi di mana kita menjadi tersiksa mencapai tujuan kita. Tapi sebaliknya, jika kita terlalu fokus dengan proses, sedangkan tujuannya kita gak tahu mau kemana, itu juga bisa bikin kontraproduktif ya, bisa bikin kita hilang semangat, kita hilang motivasi, dan macam-macam sih. Jadi, tujuan sama proses itu dua hal yang harus kita pahami betul-betul bagaimana cara untuk mengatasinya, bagaimana proses berpikir yang harus kita letakkan di dua proses itu, di dua hal itu. Nah, berikutnya, apakah hasil akhir atau tujuan itu tidak penting dan proses itu paling penting? Atau, apakah proses itu tidak penting dan hasil akhir itu penting? Nah, jadi saya mau bercerita lagi tentang pas waktu saya pertama kali dapat orderan bikin komiknya. Jadi, waktu itu saya ingat banget, waktu itu saya pertama kali belajar gambar, terus saya gambar ini itu, saya posting karya saya di internet, terus tiba-tiba ada yang menghubungi saya untuk bikin komik. Nah, ini yang menghubungi saya adalah sebuah perusahaan, dia LSM, LSM dari luar negeri ya, waktu itu. Dia lagi di Indonesia dan dia ingin bikin komik. Komiknya itu soal tentang, saya lupa ya kejadiannya waktu itu, tapi tentang, kalau nggak salah tentang kekeringan ya, saya lupa. Nah, tentang bencana alam, saya ingatnya. Iya, tentang bencana alam. Jadi, di situ, saya tiba-tiba di email, saya ditawarin untuk membuat komik soal bencana alam, di mana komik itu isinya penyuluhan soal bencana alam. Buat saya waktu itu, nilainya itu lumayan besar ya, karena saya melihatnya itu apa ya, itu kayak penghasilan saya beberapa bulan, tapi saya bikin komik beberapa halaman, tapi saya langsung bisa dapat kesempatan itu gitu. Tapi, pas saya pikir-pikir, dengan deadline yang mereka berikan, dan dengan kekuatan saya itu, akan sangat sulit, itu sangat menantang sekali ya. Nah, di situ saya coba berpikir, 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 apakah saya akan terima atau nggak gitu ya. Akhirnya saya terima aja. Saya merasa bahwa, wah ini sepertinya peluang yang sangat bagus nih. Ini akan peluang bagus untuk saya meningkatkan kemampuan, sekaligus saya bisa mendapatkan nafkah dari sini. Nah, di situlah, dimulailah produksi komiknya. Di proses produksinya, itu nggak selancar ternyata, nggak selancar yang diharapkan. Waktu itu saya merasa bahwa, harusnya saya udah pengalaman gambar, saya udah pengalaman ngerjain proyek ini itu, ngerjain proyek banyak, nggak cuma komik, saya ngerjain proyek macam-macam ya. Itu harusnya. Kalau cuma buat ngerjain komik sesimpel itu, harusnya gampang. Saya pikir waktu itu seperti itu. Tapi ternyata, seiring berjalannya waktu, saya sadar, ini komik ini berbeda dengan komik pada umumnya. Ini bener-bener sebuah hal baru, karena di sini, di komik ini, saya nggak cuma sekedar menceritakan sesuatu, tapi saya juga harus membuat skripnya. Saya harus membuat istilahnya itu, aktivasinya komiknya akan bagaimana. Jadi, si klien ini, kenapa dia membayar besar? Karena dia percaya bahwa, saya bisa mengkomunikasikan komik ini dengan lebih efektif, termasuk strateginya bagaimana. Jadi, saya baru sadar di situ, ternyata saya itu ditempatkan tidak cuma sebagai komikus. Jadi, saya diterapkan, ditetapkan sebagai konsultan. Jadi, si klien itu, dia pasrah. Pokoknya, saya mau membuat sebuah gerakan, sebuah komik yang tentang, tentang, apa itu namanya itu, penjana alam. Pokoknya, saya percaya sama Mas Artupida, gitu katanya. Pokoknya, ini nanti gimana caranya, nanti di sana, di tempat, itu komiknya bisa diterima dengan baik, dan sebagainya. Banyak strategi-strategi yang mereka serahkan ke saya. Nah, saya pusing banget tuh di situ. Saya kirain cuma gambar doang ya, tapi ternyata harus pakai strategi. Sebenarnya, dari awal saya udah, diberitahu sama temen saya, bahwa saya gak akan cuma bikin komik doang loh. Ini akan lebih dari sekedar bikin komik. Nah, di situ saya terima tantangannya sih. Saya tetap, oke gak apa-apa, saya terima tantangannya, karena pada dasarnya, saya senang dengan hal-hal yang seperti itu. Hal-hal baru, saya senang dengan hal-hal yang sifatnya itu, bisa membuat saya berkembang. Itu saya suka banget. Nah, saya terima aja. Di situ saya mulai, belajar keras tuh, bagaimana, apa itu campaign, campaign itu misalnya, kita ada sebuah gerakan, bagaimana kita sosialisasi. Waktu itu, zaman itu internet belum terlalu seperti sekarang ya. Internet masih biasa-biasa aja, adanya cuma forum, sosial media juga belum seperti sekarang. Internet tuh, pada dasarnya waktu itu cuma forum, email, sama website, udah seputar-seputar itu aja. Nah, akhirnya saya bikin komik, saya membuat konsep, saya membuat cerita, sebuah konsep gerakan, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin penjalan waktu, setelah saya bisa menguasainya, setelah saya membuat, bukan berarti gampang ya, tapi pas bikin komiknya, ternyata juga rumit juga. Dengan deadline waktu yang sangat sedikit, ternyata, ketika saya handle sendiri komiknya, itu babak belur. Setiap hari, saya cuma tidur 2 jam. Tidur 2 jam itu, jam 2 tidur, jam 4 bangun lagi, langsung bikin komiknya. Terus, bikin pensil, siangnya bikin line artnya, sore di warna yang digital, itu terus menerus. Sabtu minggu, saya tetap mengerjain. Jadi, itu benar-benar gila. Komiknya banyak soalnya. Jadi, waktu itu ada beberapa series, saya harus mengerjakan semuanya. Nah, di satu sisi saya baru sadar, oh iya, ini kalau saya handle sendirian, waktu itu saya cuma gak sendirian, saya ada 2 orang, saya ada asisten lah. Saya minta tolong teman saya untuk bantuin. Tapi, ternyata gak cukup. Nah, waktu itu klien udah mulai resah tuh. Udah mulai, ini gimana nih, kok komiknya kok agak telat-telat ya, di halaman ini ya. Saya mulai, waduh, mampus ini gitu kan. Nah, itu banyak halangan hal-hal seperti itu. Kayak misalnya, saya udah minta tolong beberapa orang, ternyata ada yang datangnya sering telat, ada yang gambarnya janjinya sehari, ternyata jadinya seminggu, ada yang jadinya ngakunya, eh bilangnya janjiinya seminggu, ternyata ngewarnainya, jadinya baru 2 minggu, gitu-gitu. Dan sebagainya. Banyak masalah seiring berjalan waktu. Nah, di situ saya melakukan banyak perenungan, saya merasa bahwa, ini kenapa seperti ini sih, saya bikin proyek yang besar kok malah jadi seperti ini, gitu. Tapi, di situ halangan-halangan itu, hambatan-hambatan itu, saya pikir, waktu itu ya, ini adalah kesempatan saya untuk belajar nih, saya untuk bisa lebih dewasa lagi, saya untuk bisa belajar memanage diri saya sendiri, dan belajar memanage tim. Jadi, saya waktu itu, sambil ngerjain proyek, sambil saya belajar tentang banyak hal, sambil saya, ya kerja juga, gitu. Nah, di situ, lewat proyek itu, saya tahu sebuah hal, yang akhirnya membuat saya ingin bikin video ini sih, pengen ngomong sesuatu di video ini, bahwa, sebenarnya, tujuan, dan proses itu, sama-sama penting. Jadi, jangan pernah, menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi, sebuah, kata-kata misalnya, tujuan itu gak penting, yang penting itu proses. Menurut saya itu salah sih, menurut saya kurang tepat. Mengapa seperti itu? Karena, ketika waktu itu, pas saya bikin komik, saya itu gak punya tujuan, istilahnya saya cuma, mungkin, saya cuma dibayar sedikit, mungkin saya gak akan jadi komiknya. Pikiran-pikiran bayangan saya, ketika saya nanti dapat duitnya, saya akan buat beli apa, saya akan, untuk memenuhi kebutuhan apa, itu yang membuat saya tetap berenergi, untuk mengerjakan komiknya, walaupun sesulit apapun. Nah, coba saya bisa bayangkan, ketika waktu itu, saya komiknya itu gak dibayar, atau gak ada tujuan jelas, pokoknya dari klien bilangnya, pokoknya saya mau bikin komik, terserah kamu, komiknya mau kayak gimana, bebas pokoknya, bayarannya nanti, pokoknya kalau ada duitnya, saya bayar. Ketika tujuan seperti itu, otomatis saya gak akan semangat, saya gak akan produktif. Nah, saya dipikir, saya waktu itu melakukan perenungan, setelah proyek itu selesai, setelah proyek itu berhasil ya, nah dibayar, bahwa ini sebuah proyek yang membuat saya berpikir banyak, dan ini menjadi saya makin dewasa nih, ini bagus banget proyeknya. Nah, dari situ saya paham juga, tentang betapa proses itu juga gak, bukan berarti ketika kita menganggap tujuan itu penting, bukan berarti proses itu gak penting juga. Karena ketika kita itu punya tujuan, tapi kita melupakan proses, sebenarnya, tanpa menikmati prosesnya ya, sebenarnya tujuan yang akan kita dapatkan itu jadi kosong. Saya masih ingat waktu itu ada kejadian, dimana ada dukun, dukun palsu, namanya siapa ya, kanjang pribadi kalau gak salahnya, disitu ada seorang ibu-ibu, dia tertipu berapa puluh M, sama kanjang pribadi, karena duit itu dia berikan ke kanjang pribadi itu, terus pengen digadakan. Nah, kalian bayangin coba, orang udah kaya, udah punya duit puluhan M, yang pada dasarnya di Indonesia itu tinggal, gak usah kerja lagi, tinggal hidup, itu pakai kehidupan sehari ini udah cukup, lebih dari cukup, sampai mati, itu masih bisa, apa ya, masih bisa punya hasrat untuk nambah lagi, nambah lagi. Nah, itu adalah ketika hal itu bisa terjadi, karena tujuan hidupnya kosong. Ibu-ibu itu yang pengen menggadakan uang itu, dia gak tahu lagi tujuan hidupnya selain, dia pengen duit lebih banyak lagi. Nah, alangkah baiknya, jika kita punya tujuan itu, bener-bener tujuan yang membuat kita itu bahagia, dan jangan fokus ke rewardnya. Rewardnya maksudnya gini, jangan fokus ke uangnya. Nah, uang itu kita untuk apa? Itu menurut saya, saya lebih senang fokus ke situ. Kalau saya, misalnya waktu itu pas saya punya banyak uang, saya pengen uang untuk hasil dari komik itu, saya ingin, pengen beli komputer. Karena waktu itu saya gak punya komputer, saya punya komputernya pinjeman. Saya pengen ngerjain komik lebih banyak lagi. Saya pengen membantu orang tua saya. Saya pengen melakukan banyak hal. itu tuh yang membuat saya tetap berenergi. Uang hanyalah alatnya. Tapi ketika kita fokusnya ke uang, nah, itu kita jadinya kosong tujuannya. Nah, prinsipnya gini, tujuan itu harus kita cintai memang. Bener-bener, tujuan itu harus ada. Tidak. Jadi, kalau misalnya pertanyaannya, apakah hasil akhir atau tujuan itu tidak penting dan proses itu paling penting? Jawaban saya adalah, tujuan itu penting. Proses juga penting. Tapi ada tapinya nih. Tujuan harus kita cintai. Nah, harus kita penasaran juga dengan tujuannya. Kita harus benar-benar penasaran. Kita juga cinta dengan tujuan itu. Lalu, yang harus kita ketahui berikutnya adalah, tapi tanpa menikmati prosesnya, prosesnya tujuan kita akan jadi kosong. Maknanya akan hambar. Karena di titik kita mencapai hasil akhir itu, pada dasarnya kita bukanlah orang yang sama dengan ketika kita memikirkan untuk menuju hasil akhir itu. Misalnya, kita pengen latihan gambar, nanti kita pengen bikin komik A. Ketika kita nanti udah mulai bisa gambar, terus kita mulai bikin komik A, pada dasarnya yang terjadi adalah, kita udah orang yang berbeda. Begitu kita mau mulai mengerjakan komik A, tiba-tiba kita tertarik, ah, kayaknya ide A ini udah gak bagus ya. Saya mau bikin komik B. Nah, akhirnya kalau kalian terus menerus seperti itu, kita gak akan pernah bikin karya. Akhirnya tujuan itu selalu berubah-ubah terus. Jadi, prinsipnya, tetaplah cintai tujuan kita, tetaplah penasaran dengannya, lalu nikmati prosesnya. Nikmati setiap susah, setiap sulitnya, setiap bergembiranya proses itu. Kita nikmatin aja. Sama kayak ketika kita menjalankan challenge ini ya. Fokus aja bikin karya. Gak usah pikirin hadiahnya, gak usah pikirin bagaimana nanti di akhir kalian akan mendapatkan giveaway-nya. Gak usah pikirin. Tujuan saya bikin challenge ini adalah, untuk melatih kembali saya sendiri, untuk saya kembali lagi. melatih konsistensi saya sendiri, sambil memberikan contoh ke kalian. Sambil kalau kalian pengen ikutan juga challenge-nya, kalian pengen meningkatkan diri sendiri, meningkatkan diri sendiri kalian juga, bareng-bareng dengan saya, kita belajar bersama, kita bisa saling tubuh bersama. Itulah gunanya channel Umat Gambar ini ya. Kita bisa tubuh bersama, kita saling support. Nah, proses dan perjalanan yang jelas, merubah kita menjadi seorang yang berbeda. Baik itu, proses dan perjalanan yang sulit, atau proses dan perjalanan yang menyenangkan. Setiap hal yang terjadi di sepanjang perjalanan ini, akan membuat kita menjadi orang yang berbeda di akhirnya. Nah, apakah nanti kita akan menjadi orang yang lebih baik? Atau orang yang lebih buruk dari hari ini? Itu terserah kita bagaimana menikapi setiap hal yang kita hadapi nanti di sepanjang perjalanan. Jadi, selamat mengerjakan challenge-nya, selamat menjalankan puasa buat yang kalian yang puasa. kita masih hari ketiga, kita masih ada 27 hari lagi. 27 video lagi yang jelas, ngeditnya agak gampang ya guys. Lumayan seru sih, buat saya ini men-challenge saya sendiri, gak cuma gambar, tapi itu saya edit videonya, habis itu saya bikin narasi seperti ini, saya share ke kalian, habis itu saya bikin postingan Instagram, dan seterusnya. Ini benar-benar nge-challenge saya sendiri. Semoga kalian suka dengan proyek ini, semoga kalian menikmati proyek challenge yang saya buat ini. Kalau kalian mau ikut silahkan. Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, kalau kalian merasa video ini berguna untuk kalian. Aktifkan tombol bell-nya, lalu kalian share ke teman-teman kalian juga. Terus, pastikan kalian diskusi di kolom komentar, kita jadikan channel umat kabar ini, channel yang produktif, dan komunitas yang positif. Sampai jumpa di challenge berikutnya, hari keempat. Dadah. Sub indo by broth3rmax